Sejumlah media Malaysia Kompak meremehkan Timnas Indonesia U23 jelang semifinal SEA Games 2021. Mereka menyebut kualitas Timnas Indonesia U23 di bawah Timnas Vietnam U23, sehingga sangat disayangkan Timnas Malaysia U23 tak bersuah skuad Garuda Muda, julukan Timnas Indonesia U23 di semifinal SEA Games 2021. Timnas Malaysia U23 membuat kejutan di laga perdana grup BC Games 2021 yang berlangsung Sabtu, tanggal 7 Mei tahun 2022 malam WIB. Menghadapi tim kuat Thailand, Malaysia menang 2-1. Setelah menang atas Thailand, kepercayaan diri skuad asuhan Brett Maloney meningkat. Terbukti di laga kedua Malaysia menang 3-1 atas Laos. Padahal, saat bertemu di piala AFF U23 2022 yang berlangsung Februari tahun 2022, Malaysia dua kali kalah dari Laos. Dua kemenangan di dua laga awal melambungkan optimisme pencinta sepak bola Malaysia. Mereka optimistis Timnas Malaysia U23 bakal lolos ke semifinal SEA Games 2021 lewat status juara grup. Jika finish sebagai juara grup, Malaysia otomatis terhindar dari tuan rumah Vietnam di semifinal. Sebab, sejak awal Vietnam diprediksi finish sebagai juara grup ASI Games 2021. Namun, Malaysia malah mengalami penurunan performa di dua laga pamungkas fase grup. Berturut-turut, Malaysia bermain 2-2 dengan Singapura dan Kamboja. Hasil ini membuat Malaysia finish sebagai runner-up grup B dengan delapan angka, terpaut satu poin dari Thailand di puncak klasemen. Finish sebagai runner-up grup B membuat Malaysia dipertemukan dengan juara grup A, Vietnam, di semifinal SEA Games 2021. Fakta ini sangat disayangkan media-media Malaysia. Padahal, jika Malaysia juara grup B dan bertemu runner-up grup A, Timnas Indonesia U23, di semifinal, media Malaysia meyakini skuad Harimau Muda bakal lolos ke partai puncak. Malaysia U23 merugikan diri mereka sendiri. Bertemu Vietnam U23 sangatlah sulit. Tentu jauh lebih sulit jika dibandingkan Indonesia U23, tulis artikel yang dibuat media Malaysia, utusan. Malaysia U23 menyianyiakan kesempatan yang bagus menghadapi Indonesia di semifinal. Bertemu Vietnam U23 di semifinal benar-benar tantangan besar, tulis media Malaysia lain, Daily News. Laga Vietnam vs Malaysia digelar pada Kamis, tanggal 19 Mei tahun 2022 pukul 19 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya pada pukul 16 waktu Indonesia Barat, dilangsungkan laga semifinal lain antara Timnas Indonesia U23 vs Timnas Thailand U23. Bagaimana menurut Anda? Silahkan komen di bawah ya.